selamat datang di channel kecil ini yang membahas tentang alur cerita film-film seru yang belum dirilis atau belum ditayangkan channel ini akan sedikit memberi gambaran atau bocoran tentang film yang akan dirilis tahun depan sebelum lanjut ke pembahasan dan Mari subscribe channel ini supaya bisa berkembang kedepannya Terima kasih kali ini mimin akan melanjutkan part film martial universe season 4 sebagaimana kita ketahui bahwa martial universe sekarang sudah memasuki season 4 tetapi untuk kita bisa menonton versi asli dari film martial universe season 4 itu kita harus menunggu tahun depan untuk perilisan film aslinya dan untuk teman-teman jika ingin memahami isi video di channel ini Mari tonton part demi part yang ada di channel ini agar tidak gagal paham dan bisa memahami isi video selanjutnya karena video selanjutnya yang mimin akan upload akan berkaitan dengan video di part sebelumnya terima kasih dan selamat menyaksikan seluruh grid puppet Kul langsung menjadi panas ketika sejumlah tokoh muncul keluar untuk menghampiri Lindong kurang ajar kau Lindong aku masih menyesali kenapa dulu aku tidak menghabisimu langsung di tempat itu dan membiarkan kamu tetap hidup baiklah hari ini aku akan menghancurkan tubuhmu di depan orang banyak dan memajangnya di tembok kota untuk memperingatkan yang lainnya kuaguh yang terlihat sangat marah langsung mengeluarkan aura ganas dan suara murka hingga bergema di seluruh kota ketika mereka mendengar kata-kata huaguh sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan kota langsung bergeser dan berbalik untuk melihat orang-orang yang mengalir keluar dari gas lipu petkul yang mengepung Lindong dasar orang bodoh sebelumnya aku memilih untuk membiarkan kamu hidup jika saat itu aku memilih untuk menghabisimu pasti pada saat itu juga akan menjadi hari berkabung di kota boneka ini saat ia menatap huaguh yang memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya ekspresi Lindong berubah menjadi tegang saat ia dengan dingin berteriak dasar bocah sok pintar aku tidak peduli bagaimana kamu berhasil melarikan diri dari makhluk misterius itu lebih baik sekarang serahkan boneka tingkat tinggi itu dan juga manis festation martial arts yang kamu dapatkan daripada kamu mati di sini Teng Lei kamu terlalu bersemangat untuk mengancam ku jika kamu ingin boneka ini dan manis festation dan martial art yang sudah ku miliki itu hanyalah mimpi bagimu untuk memilikinya Lindong menatap Teng Lei sebelum senyum muncul di bibirnya jika kamu tidak datang ke sini aku mungkin tidak bisa berurusan denganmu namun aku tidak pernah menyangka bahwa kamu sebodoh ini datang ke tempatku untuk menyerahkan nyawa kalau begitu jangan salahkan aku jika kamu harus mati di sini mata Teng Lei gelap saat dia menatap Lindong pemimpin sekte muda biarkan aku menangani bajingan kecil ini dulu setelah aku memotong anggota tubuhnya aku akan membuatnya memohon belas kasihan di depan kamu seperti anjing mata Hua Gu serius kemudian dia mengambil langkah ke depan sebelum kekuatan Yuan yang kuat meletus dari dalam tubuhnya sosoknya melintas sebelum ia langsung berubah menjadi flash pelangi dan berlari menuju Lindong bajingan kecil sebelumnya kamu hanya bisa mengalahkanku karena aku ceroboh kali ini aku akan membantai kamu sepenuhnya Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan dari kesombonganmu itu sosok Hua Gu tiba-tiba berlari maju sebelum bayangan bersinar iblis langsung muncul dari tombak tulang di tangannya sebelum mereka secepat kilat terbang menuju Lindong bayangan panjang tombak panjang itu melesat maju sebelum langsung mendekat pada Lindong kemudian mata Hua Gu berubah dingin sebelum tiba-tiba dia menyentakkan tangannya beberapa kali sebenarnya jurus apa ini ternyata kamu memang benar hanya omong kosong saat dia menghadapi serangan hebat Hua Gu Lindong malah terlihat santai tiba-tiba tubuhnya langsung berubah menjadi cahaya seperti kaca seketika cahaya seperti kaca itu muncul di tubuh Lindong Lindong menekuk telapak tangannya sebelum dia menjulurkan kedua lengannya seperti cakar elang kemudian dia benar-benar langsung meraih tombak panjang yang mengancam itu ketika dia melihat bahwa Lindong benar-benar meraih tombak tulangnya dengan tangannya sedikit kekagetan melintas di mata Hua Gu tepat wajahnya menjadi gelap ketika Yuan power dengan kasar menyembur keluar dan langsung berubah menjadi pisau Yuan power yang bersinar di ujung tombaknya ketika ia mencoba untuk secara langsung mengiris telapak tangan Lindong namun ketika pedang Yuan power itu menyentuh telapak tangan Lindong percikan tiba-tiba meletus sementara suara logam yang tajam dengan cepat menyebar namun pada akhirnya satu-satunya yang tertinggal di lengan Lindong hanyalah goresan putih dengan keterampilanmu yang sangat sedikit namun kamu masih berani mempermalukan diri sendiri Lindong tertawa sebelum tiba-tiba dia mencengkeram tinjunya kekuatan yang menakutkan menyembur keluar kemudian di bawah tatapan bingung orang banyak dia dengan paksa menghancurkan tombak tulang Hua Gu apa ini tidak mungkin ketika dia melihat bahwa tombaknya yang sekeras batu telah dihancurkan oleh telapak tangan Lindong Hua Gu panik sampai kelopak matanya mulai melompat saat ini dia tiba-tiba mengerti bahwa Lindong beberapa kali lebih kuat dibandingkan sebelumnya setelah kejadian ini Hua Gu tanpa ragu membuang tombak tulang di tangannya dan buru-buru mundur karena kamu berani bergerak, mengapa mundur sekarang? pasti sekarang Lindong tidak akan memberi orang tua ini kesempatan untuk melarikan diri segera sosoknya melesat, dalam sekejap dia muncul tepat di depan Hua Gu ketika dia melihat Lindong mengejarnya, Yuan Power yang kuat segera keluar dari telapak tangan Hua Gu, sebelum dia dengan cepat membenturkan ke dada Lindong saat ia menghadapi serangan Hua Gu, wajah Lindong tetap tenang saat ia langsung mengulurkan tangannya dan mencengkeram erat telapak tangan Hua Gu karena kamu ingin mematahkan anggota tubuhku, maka aku akan membiarkan kamu mengalami sensasi seperti apa rasanya mata Lindong ganas saat dia dengan dingin berteriak setelah Lindong mencengkeram telapak tangannya, suara retak tulang langsung terdengar keluar Lindong santai melepaskan tangannya, sebelum itu menatap Hua Gu jatuh mengerikan dari udara di dalam kota, sepasang mata menatap Hua Gu, yang kesakitan di tanah sekarang telapak tangan Hua Gu hampir berubah menjadi bubur daging pemandangan ini menyebabkan beberapa orang bergidik, sebelum mereka segera merasa takjub terhadap Lindong Teng Lei, karena kamu ingin membunuhku, hari ini aku akan membersihkan kul pupet kamu dengan darah setelah dia mengalahkan Hua Gu Lindong menatap dengan serius pada Teng Lei yang berwajah dingin di bawah tatapan seluruh kota, wajah Teng Lei menjadi semakin pucat dia tahu bahwa jika dia terus membiarkan Lindong berperilaku seperti ini, maka reputasi Ghazli Pupetkult mereka akan hancur siapkan formasi, hari ini, aku akan membuat bajingan yang tidak berguna ini menyesali setiap kata terakhir yang dia katakan Teng Lei berwajah dingin perlahan mengangkat kepalanya saat dia menatap Lindong dengan berbisa ketika mereka mendengar suara Teng Lei, semua orang tahu bahwa kali ini, Ghazli Pupetkult akan bertarung sampai akhir dengan Lindong. Saat teriakan marah Teng Lei mendarat segera setelah itu, sosok demi sosok tersapu seperti kilat, masing-masing mengambil posisi dan dengan cepat membentuk formasi aneh. Meskipun apa yang disebut formasi Ghazli Pupetkult masih kurang dibandingkan dengan formasi di mana empat klan besar bergandengan tangan, kekuatannya masih cukup tangguh. Di tengah-tengah formasi adalah Teng Lei dan beberapa praktisi senior yang lebih tua dari peringkat Kul Pupetkult. Tahap kultivasi mereka semua telah mencapai tahap penciptaan Ki dan mereka agak kuat. Saat ini, mereka mendesak kiwan power atau energi mental dari tubuh mereka untuk bergabung ke dalam formasi hebat, menyebabkan undulasi formasi menjadi semakin menakutkan. Di bagian sekte iblis besar, matamu kian-kian dan sekelompok praktisi sekte iblis besar terpaku erat pada pertempuran di langit. Mereka benar-benar menggunakan formasi iblis boneka mengerikan. Mengingat jumlah praktisi kultus wayang mengerikan di sini, dengan kekuatan formasi seseorang mungkin secara mudah melawan praktisi manifestasi. Lindong kali ini benar-benar dalam bahaya. Itu mungkin bukan masalahnya. Kekuatan Lindong sangat luar biasa. Bagaimanapun, Hua Gu adalah seorang praktisi tahap Ki Creation sejati, namun dia sangat terluka dalam waktu singkat. Dengan tingkat kekuatan pertempuran ini, siapa di antara tahap penciptaan Ki yang bisa berharap untuk menandingi dirinya. Bahkan jika Teng Lei berencana mengandalkan formasi hebat untuk berurusan dengan Lindong, itu tidak akan mudah. Tetua sekte iblis besar lainnya mengelus jenggotnya sambil menggelengkan kepalanya dan berkata. Oke teman-teman, untuk alur cerita di part ini cukup sampai di sini dulu, dan tonton part selanjutnya hanya di channel ini, tonton dan ikuti terus channel ini supaya bisa berkembang ke depannya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol notifikasinya agar Mimin bisa lebih semangat lagi untuk membuat alur ceritanya. Terima kasih.